Nama genangnya, mamang brai Nama genangnya, mamang brai Bubur sum-sum yang juangnya padik-dik Assalamualaikum, halo adik-adik, apa kabar? Setiap sehat-sehat ya Kita berlanjut di episode kedua tentang 6 hewan yang tercatat dalam sejarah agama Islam Kali ini yang keberapa? Yang keempat Yang keempat dan yang kelima kita jadi ke satu Yang keempat yaitu adalah burung hut-hut Ada yang tahu gak burung hut-hut apa? Dan terjadi di nabi siapa? Betul sekali, burung hut-hut itu terjadi di zamannya nabi Sulaiman alaihi salam Burung hut-hut itu sejenis burung pelatuk Tetapi burung hut-hut ini sama Allah diberikan otak yang cerdas Sama Allah diberikan agar burung ini bisa berbicara Jadi burung hut-hut ini dia membantu nabi Sulaiman dalam menyebarkan agama Islam Jadi karena burung hut-hut ini cerdas dan dia sangat pintar Burung hut-hut juga dia melakukan apa? Dia melakukan dakwah Nah jadi hewan yang keempat yang terdapat di dalam ajaran agama Islam adalah burung hut-hut Hewan yang kelima yaitu adalah kambing Ayo kenapa ya kambing? Kok bisa kambing ya? Ada sejarah apa di kambing? Siapa yang tahu kenapa terjadinya ada idul kurban atau idul adha Benar sekali Pada zaman nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim Diuji keimanannya oleh Allah SWT Jadi adik-adik Nabi Ibrahim ini diuji sama Allah ketaatannya Allah memerintahkan Jibril Untuk memberitahukan kepada nabi Ibrahim Wahai Ibrahim Sembelilah anakmu Ismail Kata Jibril Karena nabi Ibrahim ini adalah Seorang yang taat beriman Dia tidak banyak protes Dia lakukan saja Karena keimanannya kepada Allah ya Dia bawa nabi Nabi Ismail Waktu nabi Ismailnya masih kecil Dia bawa Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Dia mau sembelih nabi Ismailnya Ketika nabi Ismailnya disembelih Sama Allah diganti Menjadi seekor Seekor kambing Makanya Sampai sekarang Kita memperingati Yang namanya Idul adha Atau idul kurban Karena peristiwa tersebut Adik-adik Kenapa Jadi pertanyaannya Ayo Kenapa Kambing ada di dalam Sejarah Islam Jadi hewan yang kelima apa Kambing Hewan yang keenam nih Yang terakhir Yang keenam ini ada dua Yaitu Laba-laba Dan Burung darah Nah kali ini Yang keenam ini Adalah Hewan yang menyelamatkan Nabi kita Muhammad S.W.A.W. Yaitu nabi terakhir Ayo Ada yang tahu gak Sejarahnya apa Pada kala itu Nabi Muhammad Nabi kita Tercinta Itu sedang Dikejar-kejar Kaum kafir Kurais Dikejar-kejar Sampai masuk Kedalam sebuah Gua Yang kita kenal Yaitu Gua Hiro Ketika Kaum kafir Kurais ini Mengejar-gejar Nabi kita Muhammad S.W.A.W. Pas nabi Muhammad Masuk ke dalam Gua Hiro Lalu Laba-laba Dengan cepat Dia membuat sarang Jadi kalau ini Sebuah gua Nabi Muhammad Masuk Laba-labanya Masuk Langsung bikin sarang Adik-adik tahu kan Sarang laba-laba Seperti apa Itu loh Kayak film Spiderman Jadi Laba-labanya Langsung bikin sarang Seketika tersebut juga Seketika itu juga Burung darah Membuat sarang juga Di depan Mulut tersebut Di depan mulut gua Jadi Ketika Kaum kafir Kurais itu datang Kaum kafir Kuraisnya datang Dia melihat Wah Tidak mungkin Bersembunyi Di dalam gua Karena apa Kalau ada orang Masuk ke dalam gua Pastikan Sarang laba-labanya Hancur Yang kedua Pasti burungnya Juga pergi Dan sarang burungnya Hancur Jadi Dua hewan yang pernah Menyelamatkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yaitu adalah Laba-laba Dan Dan apa yoh Laba-laba Dan Dan burung darah Halo adik-adik Gimana ceritanya Seru kan Adik-adik Hewan-hewan saja Mereka beriman Sama Allah Dan mereka juga Beriman kepada Rasulnya Jadi Ada hewan apa saja Ada hewan Gajah Ada yang kedua Ada hewan Semut Yang ketiga Ada hewan Paus Ada ikan paus Yang keempat Kita punya hewan apa tadi Burung hut-hut Yang kelima Kita punya Hewan kambing Yang keenam Kita punya hewan apa Laba-laba Dan Burung darah Oke adik-adik ya Jangan Jangan lupa Tetap sholat Dan Selalu taat Kepada Allah SWT Sampai jumpa lagi Dengan mama Di cerita selanjutnya Bubur sum-sum Yang jualnya Pagas sepeda Assalamualaikum Dadah Ingat ya Ditunggu video selanjutnya Oke Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi